Ya, bisa kita mulai? Oke, minggu lalu kita sudah membahas topik yang pertama yaitu tumbuhan dan Ya, dan lingkungannya atau habitat boleh lah Tumbuhan dan lingkungan Nah, di bab kedua ini, di dalam buku itu Ya Judulnya adalah ini Life cycle and life history Ya, jadi siklus hidup dan sejarah kehidupan Tentunya terkait dengan tumbuhan Apa maksudnya ini ya? Apa yang kita bahas? Saya beri gambaran umum seperti ini Sama persis dengan apa yang ada di buku Di sana di jelaskan ada Suatu tumbuhan ya, yaitu Bristol Corn Pine ini Atau Pinus Bristol Corn ya Itu umurnya, lihat ini umurnya Ya, mereka mampu tumbuh seribu sampai lima ribu tahun Ya, berarti Pinus ini sudah ada dan sudah mulai tumbuh pada saat piramid dibuat Sudah tumbuh dia duluan Lebih tua umur tumbuhan ini daripada umur piramid Kemudian di sisi yang lain Ada tumbuhan yang disebut dengan Purse Fright Itu hanya umurnya kurang lebih satu bulan Tumbuh, sebulan lagi mati Nah, disini pertanyaannya Kenapa ada tumbuhan yang rentang hidupnya begitu panjang Ini berumur panjang tumbuhan ini Kemudian di sisi lain ada yang sangat pendek sekali umurnya Si Full Spright ini, hanya sebulan langsung mati Tumbuh, sebulan langsung mati Nah, ini yang akan kita bahas sekarang Ya, terkait dengan Siklus hidup tumbuhan dan sejarah kehidupannya Nah, jawaban dari inilah kita coba sekarang gali lebih dalam ya Dari materi, life cycle, dan life history ini Jadi kalau tumbuhan yang berumur panjang Begini ya bentuknya Jadi sangat kokoh, sangat kuat Biasanya tumbuhan berkayu, biasanya panjang umurnya Nah, kita awali dari siklus hidup dari tumbuhan, life cycle Kapan dimulai dan kapan berakhir siklus hidup dari tumbuhan itu Simpelnya adalah, sesuai dengan yang ditulis di buku itu Siklus hidup tumbuhan dimulai dari biji Ya, dari biji sampai menghasilkan biji lagi Nah, itu satu siklus kehidupan dari tumbuhan Contohnya disini Ya, buah kelapa ini Dari buah kelapa ini mulai ditanam Kemudian dia menghasilkan biji kelapa pertama kalinya Nah, itu adalah siklus hidup dari kelapa itu Ya, nah selesai sekarang tujuan hidupnya dia Jadi dia tumbuh Ya, dari biji ini Misalkan disini Kita ganti dengan apel Misalkan ya Ini apel apa-apa ini ya Hah? Iya, anggaplah tomat ini ya Dari biji tomat Tumbuh Mereka membangun energi Membangun tubuh Ya, daun, ranting, pohon, dan lain-lain Sampai menghasilkan biji lagi Ya, nah ini Kemudian biji itu tumbuh lagi Siklus hidupnya dimulai kembali Ya, menghasilkan biji lagi Nah, ini yang tadi berbeda-beda Dari berbagai macam tumbuhan Ada yang siklus hidupnya sangat panjang Lebih dari setahun Ada yang kurang dari setahun siklus hidupnya Contohnya apa? Kira-kira Nah, ini Sebelum kita melihat contoh Kita akan membahas sejarah kehidupan Ini bahan singkat saja ya Sifat-sifat yang mempengaruhi jadwal reproduksi Dan kematian tumbuhan Akan membangun sejarah kehidupan Atau life history-nya Apa yang mempengaruhi tentang hidup? Frekuensi reproduksi Dan jumlah keturunan setiap peristiwa reproduktif Nah, ini yang kita akan bahas satu-satu sekarang Ya, tiga ini Kita awali dari rentang hidup Ya, sekarang mulai terjawab Ada tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan annual Ya, atau herbaceous Itu siklus hidupnya itu Kurang dari Ya, kurang dari atau sama dengan satu tahun Berarti yang tadi full sprite itu termasuk annual ya Kurang dari setahun Siklus hidupnya Kemudian lawannya ini Perennial Siklus hidupnya itu lebih dari dua tahun Biasanya tumbuhan berkayu Yang tadi juga Crystal palm pine-nya itu Lebih dari dua tahun Contohnya ini Kira-kira ini termasuk apa? Annual apa Daniel? Hah? Iya, termasuk annual Herbaceous Ya, kurang dari setahun Kemudian ini Ya, tumbuhan ini Padi ya Padi itu umurnya berapa? 6 bulan Ya, padi umurnya? 6 bulan Itu padi jadul Ya Hah? Berapa? Padi sekarang berapa umurnya? Iya 3 sampai 4 bulan Bahwa kan ada yang 3 bulan kurang Ya Sehingga setahun bisa Bisa berapa kali panen? Bisa 3 kali panen dalam setahun Kalau ada air Ya Depan diunggul Itu maksudnya Dari biji itu Biji padinya Sampai menghasilkan biji lagi Itu siklus hidupnya Ya Kurang dari setahun Disebut annual Ya Paling mentoknya setahun Untung padi 3 sampai 4 bulan ya Kalau padi sampai 2 tahun baru panen Bisa-bisa kita gak tanam padi ya Kelamaan kita menunggu biji padinya Ya Ya makan yang lain aja Selain padi lah Ya bisa makan di sini Rumput ini Misalkan bisa Tiap hari dia panen rumputnya Ya Kalau bisa Andai kata Perut kita seperti perut sapi Bisa kita makan rumput Ya Sapi hanya makan rumput aja Sehat Susunya juga Kita ikut menikmati Ya daging juga kita ikut menikmati Tapi perut kita tidak dirancang Seperti perut sapi Beda Ya Empat ruangan perutnya Lambungnya Jagung Ya annual lagi Umurnya Umurnya berapa Ada yang bilang Papatah itu Ya seumur jagung Berapa Berapa umur jagung Dua bulan Hah Iya ada yang bilang dua Iya jagung biasa Umurnya tiga bulanan Ya Tapi jagung manis Dua bulan sudah bisa dipanil Ya Berarti sumur jagung ya Singkat sumur jagung ya Cuma dua sampai tiga bulan Nah ini contohnya Temuhan annual Jadi rentang hidupnya Siklus hidupnya itu Hanya Sampai setahun Atau kurang dari setahun Nah yang ini Sudah bisa dipastikan Temuhan Temuhan berkayu itu Temuhan perennial Lebih dari setahun umur Ya Masih banyak contoh yang lain Temuhan-tumbuhan yang berumur Lebih dari setahun Oke Pengaruh berikutnya itu adalah Frekuensi reproduksi Ya Yang membentuk Sejarah kehidupan dari temuhan Ada istilah lagi Ya Kita terus mengapal istilah Aja terus ya Caranya untuk mengapal ya Sering-sering Dibaca Kalau dibaca Satu sampai dua kali Emang kadang-kadang kita lupa ya Ada namanya Semalverus Itu produksinya Keturunannya Satu kali Selama masa hidup Sekali aja dia Membuat keturunan Selesai Ya Lawannya lagi-lagi ini Ya Ada yang teruk Verus Dia berproduksi Lebih dari Sekali berkali-kali Mereka berproduksi Padi Jadi contohnya Berapa Semalverus Hah Semalverus Padinya Sekali aja Dia menghasilkan Buah Atau biji Selesai Kemudian Durian Setiap musim Dia menghasilkan Keturunan Ya Berkali-kali Ya Nah Kuncinya Ya ini kuncinya ini Semua Tumbuhan Annual Yang berumur Setahun ke bawah Itu adalah Semalverus Cuma Sekali Dia menghasilkan Keturunan Ya Jadi semua Tumbuhan Yang Annual Kurang dari Setahun Siklus hidupnya Cuma sekali Tetapi Tidak Semua Spesies Semalverus Ini adalah Annual Ada berarti Spesies yang lain Tidak berlaku Kebalikannya Nah ini Frekuensi Produksi Kalau tumbuhan Kalau manusia Gimana Kalau manusia Ya Berkali-kali Kan Hamil Masalah Bisa hamil lagi Tidak sekali Ya Kalau dirancang sekali Berarti Cuma satu aja Keturunan Bayinya Sudah itu selesai Misalkan Seperti Organismo Ini Semalverus Contohnya Ini Ini Spesial Contohnya Seperti yang disebutkan Di buku Ya Ada namanya Tumbuhan Agib Atau Senturi Plain Tumbuhan Seabad Ya Kenapa Dia disebut Tumbuhan Seabad Padahal Ini sukulen Kan Dia sukulen Ini Di sana Ada Nah Uniknya Tumbuhan Senturi Plain Ini Ya Kenapa Disebut Senturi Plain Karena Mereka Hidup Di darah Yang Kering Sehingga Dia harus Pintar Pintar Ini Kalau Mau Menghasilkan Keturunan Ya Jadi Dia Itu Lama Tumbuh Tidak Menghasilkan Keturunan Lama Tidak Berbunga Di darah Yang Tandus Nah Pada Saat Ada Sedikit Gerimis Gerimis Ada Sedikit Apa Namanya Ada Sedikit Embun Pokoknya Dia Berasa Ada Air Ini Dia Akan Segera Berbunga Yang Sangat Besar Ini Bunganya Ini Batang Ini Batang Bunganya Ini Semua Bunga Jadi Batang Bunganya Kayak Batang Pohon Karena Dia Harus Harus Segera Membuat Keturunan Yang Sangat Banyak Ini Bayangkan Bunganya Bunga Majemuk Disini Banyak Ini Dan Ini Terjadi Hanya Sekali Saja Selama Beberapa Puluh Tahun Ya Namanya Dia Disebut Tanaman Seabad Setelah Sekian Lama Dia Baru Berbunga Yang Banyak Setelah Itu Selesai Hidupnya Dia Nah Sehingga Mereka Tetap Disalestari Di Darah Yang Tandu Sini Kalau Padih Sudah Dipastikan Hati Padih Beda Dengan Nah Ini Terkait Dengan Strategi Strategi Kehidupan Nanti Kita Bahas Nah Ini Tadi Kenapa Ada Tumbuhan Yang Umumnya Sangat Pendek Kenapa Ada Tumbuhan Yang Sangat Panjang Kemudian Kenapa Ada Tumbuhan Yang Hanya Sekali Menghasilkan Biji Selesai Hidupnya Kemudian Ada Tumbuhan Yang Berkali Kali Menghasilkan Keturunan Dan Ini Juga Berlaku Pada Hewan Dan Manusia Jawaban Yang Sudah Diteliti Oleh Ilmuwan Adalah Karena Perbedaan Strategi Hidup Ada Yang Strategi R Ada Yang Strategi K Kalau Hewan-hewan Dan Tumbuhan Di Strategi R Ini Bagaimana Habitatnya Perhatikan Habitatnya Bervariasi Tak Terprediksi Tadi Contohnya Ini 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 Strategi R Tidak Terprediksi Lingkungannya Lingkungan Lingkungan Yang Yang Mencekam Lingkungan Lingkungan Yang Ekstrim Terus Ukuran Populasinya Bervariasi Di Bawah Daya Tampung Tentang Hidup Bagaimana Pendek Tentang Hidupnya Sama Seperti Padi Di Sawah Dia Sengaja Perpendek Tentang Hidupnya Kemudian Angka Kematian Bagaimana Tidak Berkaitan Dengan Kepadatan Populasi Karena Tentang Hidupnya Pendek Produksinya Bagaimana Semel Porus Tadi Berapa Berapa Kali Ya Satu Kali Karena Lingkungan Tidak Tidak Bagus Tidak Mungkin Berkali Kali Menghasilkan Keturunan Bisa Mati Tapi Sekali Menghasilkan Keturunan Biasanya Banyak Biasanya Sama Keturunan Padi Sep Pohon Padi Itu Berapa Yang Menghasilkan Biji Ada yang Berambing Hitung Satu Pohon Padi Itu Berapa Nanti Coba Dihitung Kira Kira Berapa Rata Rata Kira Kira Hampir 50 100 Satu Satu Batang Nah Seleksi Alam Itu Akan Lebih Menyukai Tumbuhan Yang Ini Kalau Di Strategi R Pertumbuhannya Cepat Reproduksinya Sangat Dini Lebih Awal Ukurannya Kecil Dan Matang Lebih Awal Jadi Wajar Padi Itu Misalkan Yang Tadi Dia Singkat Kecil Kemudian Cepat Menghasilkan Keturunan Karena Lingkungannya Yang Memang Tidak Begitu Nyaman Contohnya Tumbuhan Annual Ya Yang Tentang Hidupnya Kurang Dari Setahun Nah Ini Yang Strategika Agak Lebih Stabil Dan Lebih Konstan Ya Jadi Ukuran Populasi Bisa Mendekati Daya Tampung Kemudian Tentang Hidupnya Panjang Karena Udah Nyaman Dia Disana Udah Aman Kemudian Angka Kematian Berkaitan Dengan Kepadatan Populasi Ya Semakin Padat Populasinya Berbanding Lulus Dengan Kematian Kemudian Reproduksinya Karena Dia Nyaman Lingkungannya Bisa Berkali Kali Yang Lebih Disukai Selesi Alam Pertumbuhannya Lambat Reproduksinya Lambat Dalam Kehidupannya Dan Ukurannya Besar Kalau Di Hewan Bahkan Dia Punya Kesempatan Untuk Mengasuh Bayinya Kalau Kita Adalah Strategi K Kita Ya Contohnya Ini Tumbuhan Yang Lebih Dari Setahun Nah Berarti Si Pinus Tadi Itu Dia Mengembangkan Strategi K Dibandingkan Dengan Si Full Sprite Dia Mengembangkan Strategi R Ya Kalau Anda Kira-kira Pilih Yang Mana Strategi R Apa Strategi K Ya Yang Membuat Kita Memilih Ini Sebenarnya Adalah Ini Ya Mana Yang Lebih Disukai Selesi Alam Tergantung Dari Kondisi Lingkungan Ya Kalau Kondisi Lingkungan Semakin Mendekati R Misalkan Sekarang Ya Dunia Kacau Balau Peperangan Terus Terjadi Pasti Kita Akan Melakukan Hal Ini Cukup Satu Anak Cukup Ini Selesai Sudah Tapi Kalau Masih Nyaman Lingkungannya Ini Bisa Dilakukan Tergantung Strategi Kalau Kalau Bisa Mungkin Kita Lebih Memilih Ini Strategi Karena Konstan Stabil Berketurunan Bisa Berkali Kali Mengasuhan Ada Di Hewan Dan Manusia Kalau Kalau Tumbuhan Kira-kira Dia Mengasuh Keturunannya Enggak Kalau Tumbuhan Kira-kira Bijinya Diasuh Enggak Secara Tidak Langsung Misalkan Durian Diasuhkan Matang Jatuh Selesai Tugas Tugas Pohon Induk Berarti Tidak Diasuh Berarti Biji Yang Jatuh Itu Iya Atau Tidak Secara Tidak Langsung Iya Sebenarnya Pohon Durian Yang Menjatuhkan Buah Durian Dia Tidak Serta Merta Meninggalkan Biji Itu Dia Tetap Mengasuh Dengan Cara Membungkus Dengan Daging Durian Yang Enak Itu Kemudian Dia Kasih Biji Itu Dengan Kotyledon Yang Berisi Kandungan Bijinya Itu Kan Kotyledon Yang Berisi Kandungan Makanan Kan Nah Dari Sampalan Nanti Biji Itu Akan Akan Tumuh Tunas Terus Fungsinya Dagingnya Yang Enak Itu Apa Fungsinya Sehingga Dia Terbukti Diasuh Oleh Induk Durian Setelah Tidak Langsung Dengan Biji Apa Namanya Daging Buah Yang Enak Itu Anda Akan Membelinya Dari Misalkan Dari Lombok Anda Membelinya Misalkan Anda Bawa Kebali Dan Tersebar Setelah Selesai Makan Akan Sebarkan Biji Durian Itu Salah Satu Cara Durian Menarik Pembantu Pembantu Yang Menyebarkan Bijinya Contohnya Hewan Dan Kita Kena Itu Kena Kenapa Namanya Strateginya Sidurian Sengaja Dia Buat Enak Kita Tertarik Membawa Kemana Mana Tersebar Keturunan Sidurian Itu Jadi Dia Mengasuh Sebenarnya Tapi Tidak Langsung Ya Ini Yang Berbahasa Indonesia Ini Tabel Tabel Yang Berbahasa Inggris Intinya Sama Strategi R Dan Strategi K Perkembangannya Rapid Cepat Kalau K Slow Jadi Wajar Umur Manusia Bisa Lebih 100 Tahun Wajar Umur Durian Bisa Lebih Dari 2 Tahun Karena Selamat Perkembangan Kemudian Rentang Reproduksinya Cepat Ini Lambat Lagi Kemudian Umur Dia Berproduksi Cepat Lagi Ini Agak Telat Tunggu Sampai Matang Ukuran Bodi Cucil Dan Besar Dan Lain Sampai Ke High Ini Untuk Yang Hewan Parental Care Pengasuhan Disini Low Tidak Perlu Diasuh Lagi Disini High Jadi Kalau Hewan Mengenai Termasuk Manusia Hewan Dan Manusia Disini Ya Itu Kira-kira Materi Singkat Ini Dari Siklus Hidup Tumuhan Dan Sejarah Kehidupannya Kemudian Di Buku Itu Sudah Ada Penjelasan Terkait Dengan Evergreen Dan Desidus Forest Ya Nanti Silahkan Tugas Anda Lagi Untuk Membaca-bacanya Silahkan Anda Bandingkan Apa Bedanya Hutan Evergreen Dengan Hutan Desidus Ini Ya Kemudian Dia Memakai Strategi Strategi Yang Mana Yang Tadi Itu Kemudian Perbedaan Yang Lain Apa Kenapa Disebut Dengan Evergreen Ini Kenapa Disebut Dengan Desidus Ya Kemudian Disini Populasi Apa Yang Mendominasi Sedangkan Desidus Ini Populasi Apa Yang Mendominasi Kemudian Lokasinya Kira-kira Ini Dimana Dan Ini Juga Dimana Ya Itu Tugas Anda Untuk Mencarinya Silahkan Bisa Mencari Di Buku Lewat Internet Dan Yang Lain Silahkan Oke Kalau Kita Kembali Mereview Apa Yang Kita Bahas Tadi Ya Sepertinya Ini Sudah Terjawab Tadi Ya Kenapa Ada Bisa Pohon Yang Sangat Tua Sekali Umurnya Bahkan Lebih Tua Dari Kemunculan Manusia Kalau Kita Ada Pertanyaan Kira-kira Yang Muncul Pertama Pada Awal-awal Polusi Tumbuhan Atau Hewan Alasannya Ya Kembali Ke Materi Kemarin Tumbuhan Itu Pondasi Pondasi Ya Pondasi Ekosistem Pondasi Apa Tadi Dibilang Pondasi Awal Pondasi Ekosistem Ya Untung Tidak Pondasi Rumah Bahaya Kalau Demuhan Dipakai Pondasi Rumah Yang Dibakai Itu Batu Ya Kembali Bristol Corn Pine Pinus Bristol Corn Ini Umurnya Panjang Dia Strateginya Strategika Sedangkan Full Sprite Itu Umurnya Pendek Berapa Jadi Umurnya Full Sprite Kurang Lebih Ya Kurang Lebih Satu Bulan Dia Sudah Selesai Siklus Hidup Jadi Dari Dari Dia Tumbuh Di awal Sampai Menghasilkan Keturunan Yang Baru Selesai Tugasnya Perbedaan Perbedaan Tadi Sudah Kita Bahas Yang Membangun Sejarah Kehidupannya Tergantung Strategi Mana Yang Dia Pakai Apa Plasminas Sudah Kita Bahas Kalau Ini Umurnya Lama Lama Kalau Ini Umurnya Singkat Pertumbuhannya Cepat Kemudian Keturunannya Bagaimana Ada Yang Sekali Dalam Masa Hidupnya Ada Yang Berkali Kali Dalam Masa Hidup Tergantung Dia Menggunakan Strategi Yang Mana Nah Itu Kira Kira Bahasan Kita Dan Tumbuhan Tumbuhan Pangan Itu Seharusnya Tumbuhan Tumbuhan Yang Annual Kalau Bisa Pokoknya Dia Kalau Bisa Dua Hari Sudah Muncul Biji Kalau Bisa Belum Ada Tumbuhan Yang Mampu Menghasilkan Biji Dalam Dua Hari Pad Misalkan Tanam Dua Hari Lagi Muncul Biji Pad Panen Kita Nah Itu Kita Mungkin Di Gudang Berasa Itu Menumpuk Berasa Harapannya Begitu Dan Rekayasa Rekayasa Juga Mengarah Ke Hal Itu Semakin Cepat Pokoknya Padi Ini Dia Menghasilkan Biji Baru Nah Itu Itu Strategi Yang Dipakai Oleh Penjual Tabu Lampot Jadi Mereka Men Setek Temuhan Yang Sudah Besar Yang Sudah Siap Berbuah Sehingga Ditanam Di pot Kecil Sudah Berbuah Itu adalah Temuhan Hasil Cangkok Temuhan Temuhan Sudah Berbuah Dicangkok Ditanam Ya Dia Tetap Akan Menghasilkan Buah Karena Dia Berawal Dari Temuhan Yang Sudah Tua Makanya Ada Apel Di Dalam Pot Sudah Berbuah Jambu Biji Dalam Pot Sudah Berbuah Nah Itu Kira-kira Bahasan Kita Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Pertanyaan